Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudah mawam Pada kesempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat dan cepat Cara Cik Supplier Untuk pemadanan NPP 16 digit Di Sabti tahun 2024 Jadi Bapak Ibu Sebagai langkah tindak lanjut Dari penyesuaian NPP 16 digit Pada Span dan Sakti Bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut Yang pertama Telah dilakukan proses pemadanan NPP secara terpusat Pada PKI Sakti Melalui pengecikan NPP lama 15 digit Ke sistem GP Kemudian menanggung data NPP 16 digit Jadi langkah pertama Nanti kita cek Terlebih dahulu Apakah sudah Berubah Menjadi NPP 16 digit Pada Supplier Sakti Di tempat satuan kerja masing-masing Atas data supplier Yang sudah memperoleh NPP 16 digit Tidak perlu Melakukan proses pendaptaran ulang Karena data yang maksud sudah terupdate Jadi tidak perlu lagi Melakukan pendaptaran ulang Jika sudah NPP 16 digit Namun Dalam hal saat proses pemadanan NPP 16 digit Tidak ditemukan Maka Pengguna wajib melakukan Pengembutan NPP 16 digit Cara manual Dan dilanjutkan dengan proses Pendaptaran supplier KKPN meternak kerja Untuk juknisnya Bapak Ibu Terkait masalah ini ada Inilah juknisnya Silahkan dibaca Dan dipadu mani Terkait masalah Cara melakukan Pengecekan Dan juga Cara pendaptaran ulang Bagi supplier yang gagal Tipe 1 Tipe 3 Tipe 6 Semuanya ada Bapak Ibu Sesuai dengan jenis suppliernya Untuk cara Melakukan pengecekan Terkait mencik Langkah pertama Tentunya kita cik di saktinya Terlebih dahulu Bapak Ibu Disini Bapak Ibu Kami sudah langsung Login ke aplikasi sakti Dengan Model commitment Tentunya Silahkan nanti dipilih Menu commitment RH Kita cari Supplier Bapak Ibu Silahkan di klik Suppliernya Silahkan di cik Terlebih dahulu Bapak Ibu Misalnya Tipe 1 Untuk start card Cara melakukan ciknya Bapak Ibu Sehingga di klik Suppliernya tadi Terlebih dahulu Diklik Untuk tipe Supplier Satu ini Start card Bapak Ibu Kita langsung Cik saja Bapak Ibu Di Omspan Coba kita cik Kita copy Nomor NNS nya ini Ini kami contohkan Yang tipe 1 Kita copykan langsung saja Kita salin Kita masuk Tentunya ke Omspan Silahkan nanti Login Ke Omspan Biasa Bapak Ibu Model commitment Kita coba Cari Data supplier Silahkan nanti Dimasukkan Bapak Ibu Filter Pencariannya KPN nya Berapa Tipenya Kita contohkan Tipe 1 Terlebih dahulu Kita cari Di sini Kita masukkan Statusnya Semua status Tinggal Dimasukkan NNS Tadi Yang kita copykan Dari Sakti Ke bawah Bapak Ibu Tinggal klik Kirim Di Cik Bapak Ibu Status di bagian NNS ini Biasanya Jika NNS nya Terisi Seperti ini Ini aman Bapak Ibu Jika gagal Jika gagal Biasanya ada Keterangan Perlu Register Dengan NPP 16 digit Sekali lagi Kami ulangi Jika gagal Biasanya pada Kolom NNS Tipe Kudi Post ini Ada keterangan Perlu Register Dengan NPP 16 digit Ini contoh Cara mencik Tipe Supplier 1 Satgar Coba kita Contohkan Yang lain Misal kita Contohkan Tipe 6 PPNPN Jika klik Terlebih dahulu Di Sakti nya Bapak Ibu Ini kami kembali Ke Sakti Diklik Tipe 6 tadi Lainnya Tipe Badan Usa PPNPN Kita masuk Ke sini Ini bedanya Dengan Tipe 1 Kita langsung Masuk ke Supplier Address nya Kita klik Kita klik Lagi Kita klik Supplier Banyak Penerima Kita klik Terlebih dahulu Di sini Bapak Ibu Akan nanti Diklik Salah satu Nama Pegawainya Siapa saja Bapak Ibu Diklik Bisa di klik Di bagian NPP Di sini Bapak Ibu Silahkan Dilihat NPP nya Apakah Sudah Menggunakan NPP 16 digit Atau Bisa Lebih detail Nanti Bapak Ibu Ke bagian Bawah Silahkan Nanti Di klik Di bagian Kolom NPP nya Apakah Sudah Menggunakan NPP 16 digit Atau NIC Silahkan Dikik Untuk Lebih memastikan Bapak Ibu Kita Cik lagi Ke Omspan Omspan Ini Cara Mencik Kita Copy Lagi NX Bapak Ibu Secara Kesungguhan Saja Tidak Pengorang Jika Bapak Ibu Ingin Pengorang Silahkan Nanti Dimasukkan Peltengannya Bisa Nomor Kening Atau NPP Kami Contohkan Secara Kesungguhan Saja Bapak Ibu Kita Cik Lagi Luat NX Kita Salin Omspan Kita Pelteng Lagi Tipenya Kita Mengubah Tentunya Bapak Ibu Sesuai Tipe Yang Ingin Kita Cari Tipe 6 Status Biarkan Semua Status Kita Masukkan NX Kita Klik Kirim Bapak Ibu Silahkan Nanti Bapak Ibu Dicek Lagi Di Bagian Kolom NX Tipe Kodi Post Ini Apakah Ada Keterangan Perlu Register Dengan NPP 16 Digit Jika Ada Keterangan Perlu Register NPP Dengan 16 Digit Berarti Itu Gagal Bapak Ibu Silahkan Nanti Dilakukan Input Secara Manual Atau Input Ulang Sesuai Dengan Juknis Yang Ada Dan Bapak Ibu Bisa Nanti Dicek NPP Di Bagian Kolom NPP Penerima Ini Apakah Sudah Sesuai Juga Terakhir Bapak Ibu Untuk Melakukan Monitoring Data Pemadanan NPP 16 Digit Ini Bisa Dilakukan Dan Dicek Pada Monsakti Dengan User Mode Komitmen Silahkan Nanti Pilih Menu Komitmen Login Ke Monsaktinya Bapak Ibu Dengan User Topangan Komitmen Silahkan Nanti Dipilih Tengolanya Satgar Bapak Ibu Ingat Tengolanya Satgar Mesurnya Komitmen Pilih Baris 3 Ini Pilih Pada Menu Komitmen Silahkan Nanti Dicek Monitoring Permadanan NPP Ini Saja Misalnya Kami Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat K Ini Silahkan Dibaca Dan Dipedumani Petunjuk Yang Ada Di Sini Dan Konsultasikan Dan Kombinasikan Langsung Dengan KPN Setempat Jika Ada Permasalahan Semoga Ada Manfaatnya Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Kami Ada Salah Atau Kurang Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatull Walaik Waalaik